Recording Nanti saya upload Mudah-mudahan berhasil recordingnya, kadang-kadang gak berhasil soalnya Oke, ini to the point aja Saya belum ngomong masalah tujuan segala macem Saya ngasih lihat dulu gambarnya Ini ada dua makhluk gede sih sebenernya Satu di layer aplikasi Terus satu lagi kita akan main di layer infrastruktur Itu yang biasanya kita lihat secara umum Dari orang-orang, kebanyakan orang akan melihatnya Kayak gitu ya, infrastruktur Kalau liatornya kemarin sebelum acara Kayaknya lebih mintanya kalau infrastruktur Tapi dengerin tadi moderator, kayaknya mau di layer aplikasi juga mau diomongin Kira-kira kayak gitu ya Nah, terus Di infrastruktur, kalau kita lihat sebenarnya ada dua makhluk besar sih sebenernya Satu, urusan infrastruktur-infrastruktur banget Satu lagi, server dan teman-temannya Biasanya kalau infrastruktur banget tuh Urusannya urusan kabel, urusan fiber optic dan sebagainya Yang jarang kita sentuh biasanya di aplikasi Karena aplikasi seringkali ada di tempat lain, dinas lain Nah, ini mungkin harus belajar ke Pak Asep Gimana caranya supaya bisa ada di kominfo semuanya Nanti Pak Asep yang banyak mau ngara situnya ya Oke Cuman, yang seringkali kita suka lupa Tadi ada komplain misalnya Kita jadi beternak aplikasi segala macem Kita sering lupa bahwa tujuan akhirnya Sebenarnya bukan bikin aplikasi kan Tujuan akhirnya adalah Kita bisa punya Ini tujuannya ya, misalnya tujuannya Kita bikin supaya pembangunan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kira-kira tujunya itu Jadi aplikasi apapun yang kita buat Kita harus bisa ngambil datanya Supaya kita bisa melakukan klasifikasi Terus kita bisa melakukan forecasting Sebetulnya rakyat butuhnya apa sih? Konsekuensinya Kita harus bisa ngekstrak data dari semua aplikasi itu Dan tujuannya adalah untuk kebutuhan rakyat gitu ya Ini saya main mapping nih ya Biar sambil ngomong kelihatan maksudnya seperti apa Jadi ini maksudnya ke arah sini nih sebenarnya Yang kelihatan banget yang ini Gitu ya Yang sering kita tidak bahas Biasanya dikerjakan oleh teman-teman yang lain Adalah prosedur, aturan, dan sebagainya Jadi disini ada proses, prosedur, dan sebagainya Oke Satu lagi yang sering kita lupa Dan ini fatal banget Biasanya manusia Asli ini banyak dilupain SDM Seringkali cara berpikir kita semua adalah Nanti ini disubkontrakin aja Sama kontraktor Masalah beres Mampus lu bagian yang itu Jadi kalau boleh saran Jangan Kalau boleh Semuanya dikerjakan Sama Tempot langsung Nanti belajar sama Pak Aset Gimana caranya Dan kalau bisa Kita memberdayakan Kampus-kampus di sekitar kita Komunitas di sekitar kita Supaya bisa terlibat Dan menjadi bagian dari ini semua Karena kuncinya di SDM Ini bukan masalah proyek Ini bukan masalah apa Ini masalah Kedaulatan Republik Indonesia Dan ini Udah kejadian Di Mabes Di mana-mana Mereka kontrak Akhirnya kita tergantung Sama vendor yang ada di Cina Di mana Akhirnya kita dijajah Dan ini parah banget Kondisinya Contoh di Mabes Ini gue ngomong belak-belakangan dikit Dia bagian yang ini ya Contoh di Mabes Biar tau aja Biar anda tau bahwa Yang namanya Vendor kadang-kadang berbahaya Contoh di Mabes Ini Mabes angkatan darat Mereka beli laptop Laptop Oke Biasa gak ada yang Gak ada yang Laptop Pakai window Terus teman-teman Biasa anak Anak open source Kita bikin sistem operasi Buat laptop itu Gampang kan Kita bikin sistem operasi Pas mau kita install Kok harddisknya ada dua Mampus gak lo Laptop harddisknya dua di dalam Bongkar Pas dicari Harddisknya satu Yang benernya Satu lagi Berupa flashdisk Ditaruh di bawahnya Apa sih namanya Baterai Baterai yang Bulat itu ya Situ Jadi Kalau di Mabes Masalahnya kayak gitu-gitu Dan kecenderungan itu Lumayan Kecenderungan paling parah Adalah kita Digajah Dibikin tergantung terus Makanya kalau Saya agak ekstrim Disini seringkali Saya bilang Kalau bisa Kita semua Bisik bikin sendiri Syukur-syukur Jangan terlalu Kalaupun Bermitra segala macam Kalau misal orang dalam Yang bikin Di orang luar Fungsinya lebih kayak Apa ya Tutor Atau mentor Apa kayak gitulah Tapi orang dalam Harus buat Konservasinya Ada masalah besar Pola rekrut SDMnya jadi masalah nih Nanti belajar sama Saya bagian itu ya Yang ahli beliau Bukan saya Ini beres dulu Kayak gini ya Nah sekarang kita lihat Ini sebagian besar Ilmunya ada Tiga file yang saya kirim Cuma kalau mau ngopi Semuanya ada Sekitar 200 ribu Buku di Hardis ini Silahkan di copy Butuh waktu sekitar Satu hari lah Buat ngopi Kirim Hardis aja Copy Gitu ya Jadi saya kasih lihat lah Cicip-ici ini Buku-bukunya Ini buku-bukunya Saya kasih lihat lah Bukunya biar kelihatan Saya masuk Perpustakaan Masuk ke buku Terus Misalnya Apa Artificial Intelligence Ini buku tentang Artificial Intelligence Kita bisa klik Salah satu Ini saya klik Sembarangan aja ya Ini 2013 Kayak gini sih Jadi ini buku-bukunya Gak akan saya taruh di internet Karena Jujur Saya dapat semua buku ini Nyolong Dan saya copykan gratis Buat seluruh bangsa Indonesia Supaya pinter itu aja Cuma masalahnya Biasanya mereka komplain Ada yang bahasa Indonesia Keuangan awalnya Kemudian mereka pengen hasilnya Buat masukkan ke pemerintah Programnya seperti apa Kira-kira gitu Setelah masuk ke tahapan kayak gitu Dia pengen ngasih masukkan program pemerintah yang baik seperti apa Dia tidak bisa hanya sekedar audit keuangan Dia kepaksa harus merubah dirinya Bukan hanya sekedar audit keuangan Audit program Konsumrasi audit program Dia harus bisa baca teks Dia harus baca sosial media Dia bisa baca video Dia bisa baca audio Semuanya harus dibaca sama dia Kemudian dia bisa lakukan klasifikasi Dari klasifikasi dia harus bisa melihat ke depan Jadi dukun Forecasting Lihat ke depan Kedepan rakyat butuh apa Kira-kira kayak gitu Teknik ini juga dipakai sama startup dan sebagainya Ini saya kasih lihat aja Polanya seperti ini aja sih sebenarnya Jadi ini rakyat Perusahaan dan sebagainya Melakukan rasai dan sebagainya Dan mereka semua datanya dikumpulin Di data yang besar Jadi sebetulnya Kalaupun teman-teman bikin aplikasi dan sebagainya Aplikasi itu datanya kalau bisa Kebuka ke arah pemerintah Supaya kita bisa Nganalisa Sebetulnya rakyat Mau apa sih Rakyat butuhnya apa sih Rakyat yang butuh bantuan seperti apa sih Dan itu harus kebuka disini Ini saya coba gedein ya Mudah-mudahan kelihatan Jadi intinya kita melakukan mata-mata Terhadap semua kegiatan yang dilakukan di bawah Hasil mata-mata itu dimasukin ke data yang besar Syukur-syukur datanya satu sama lain kompatibel Seringnya programmer saya enaknya ya Yang satu bikinnya Misalnya contoh sederhana aja ya Beras Satuannya apa? Kilo Ada yang lain? Liter Ada yang lain? Karung Ada yang lain? Teruk Kalau datanya satuannya beda-beda Pusing kepala nih Yang analisa data nih Jadi kita harus Ya ini proses belajar ya Kan biasanya kita bikinnya cuma Kita perlu bikin e-government Kita perlu bikin aplikasi Tapi datanya kagak standar Mati bagian yang Karena gak kompatibel Satu sama lain Pusing nih urusannya Dan Setelah itu Semua ini masuk ke Data analitik Nah disini saya gak Harus Kalau di Bank Indonesia Yang ngerjain adalah Divisi Statistik sih Dan dia gila Divisi Statistik Bank Indonesia Dia nge-tap data-data toko online Dia minta ke toko online Tolong datanya dikirim ke Bank Indonesia Supaya kita bisa nganalisa Apa yang terjadi di Republik Indonesia Anda sebagai kota Cilegon Bisa aja ngomong ke toko online Toko online Tolong bagian Cilegonnya dikirim ke Cilegon dong Udah gitu kita bisa nganalisa Apa yang terjadi di Transaksi di dunia Cyber itu Untuk di daerah Cilegon Apakah itu pembeli Atau pedagangnya Dari situ kan tadi ada masalah tuh Orang pengen difasilitasi Untuk marketing Apa segala macam Tapi kan kita punya data Yang lebih spesifik lagi Yang lebih presisi lagi Dari situ tindakan kita Jadi lebih presisi lagi Dan ini semua Urusan klasifikasi Dan forecasting Dikirim ke Menteri Presiden Pimpinan Wali kota Dan sebagainya Supaya kita bisa Bikin program yang sesuai Dengan kebutuhan masyarakat Kalau di dunia startup Kita namanya user experience Jadi sama aja sih Siklusnya kayak gini aja Mau startup kayak Mau pemerintah Siklusnya ini Ini yang namanya Smart government Ini Belum ada Di SPBE SPBE baru sampai Tahapan yang ini nih Depan ini aja Bagaimana Semuanya dibikin elektronik Cuman Smartnya belum ada Jadi mudah-mudahan Disini teman-teman semua Udah mulai ngeliat Bahwa oke Kita akan membuat Datanya elektronik Setelah datanya elektronik Kita bisa analisa Analisa kita klasifikasi Lihat ke depan Seperti apa Bagaimana saya Kebayang sampai sini Oke Jadi ini sebenarnya Ujung-ujungnya adalah Saya pengen Ngarahin teman-teman Untuk jadi dukun Sebenarnya Karena kita pengen Lihat ke depan Seperti apa Dan ini dilakukan Sama Google Dan sebagainya Semua menjadi dukun sih sebenarnya Kenapa jadi dukun Supaya dapat cuannya lebih gede Kalau kita sebagai Pemerintah kan Supaya amal ibadah kita Lebih besar Kira-kira gitu lah ya Oke Sekarang saya akan Masuk ke pelan-pelan Ke urusan Infrastruktur Yang bawah dulu ya Torani minta Yang bawah dulu nih Yang bawah dulu Saya masuk ke Sini Ini Kalau kita lihat Di SPBE Sistem penggunaan Bahasa elektronik Ada dua besar sih Sebenarnya Ini kalau kita lihat Di SPBE Ada dua besar Servernya dipisah Kesini Dia bikin Yang namanya Apa Pusat Pusat Data Pusat Data Nasional Oke Kemudian infrastrukturnya Kok gak bisa di klik Oke JIP Jaringan Intranet Pemerintah Kira-kira gitu Oke Nah Di Ada dua makhluk ya Pusat data Nasional Sama jaringan Intranet Pemerintah Ini saya boleh Jujur gak Ngomongin Boleh Jujur gak enak Soalnya Jujur Jujur dulu ya Jujur dulu Koinfo yang sana Bikin proyek Pusat data Nasional Jadi mereka Ya bikin bangunannya Ya bikin data Senternya Gak punya orang Jadi mereka Lupa di manusianya Jadi mereka Gak punya orang Buat ngoperasiin Konsekuensi yang terjadi Kalau gak ada orang Buat ngoperasiin Kalau gak apa-apa Selamat dulu Jadi Kalau kita lihat Plan B Baiknya Walaupun diaturannya Si Kementerian Lembaga Daerah itu gak bisa Bikin pusat data Nasional Kalau boleh saran Sini bikin Belajar semua tanggung Jangan 100% Berasumsi bahwa Kominfo sana Punya pusat data Nasional Udah gitu Semua data Taruh sana Nanti ada masalah Berapet urusannya Oke Saya cenderung Lempel disini Ini buat PDN-nya Sekarang untuk Jaringan intranet Pemerintahnya Cara berfikirnya Ini agak Ini Saya merasa berdosa sedikit Karena salah satu yang Bikin kajiannya Saya juga sih Gak ada namanya Gak ada disitu Jadi Jadi punya masalah Saya disini Pelaku Jadi saya tahu Masalahnya sih sebenarnya Jadi ini karena Dipaksa Sama dirjenya Dipaksa Gue pengen Supaya Jaringan pemerintah Itu Di dalam pemerintah Aja Kalau mau keluar Ngasih layanan Ke masyarakat Lewat Ke atas Lewat pusat Dari Kalau dari Kilenggon Masuk ke Provinsi Banten Dari Provinsi Banten Masuk ke Pusat Kominfo Terus masuk ke Data center Baru ke internet Terus baru ke rakyat tangsel Stress gak kayak gitu Saya stress Jadi Ide nya kayak gitu Saya pribadi Gak 100% setuju Cuman karena Dipaksa banget Kepaksa bikin kayak gitu Kebayang ya Jadi walaupun Saya berdosa Saya ngaku dosa Tapi saya gak setuju Sebenarnya gak setuju Nah oke Jadi kebayang Intranet kan adalah Jaringan LAN yang ada Di tempat kita Oke Dan mereka pengennya Aman Gak bisa dimasukin Macem-macem Semua Transaksi keluar Lewat luar Konsumasinya Kalau kita mau Nah contoh Tangsel Misalnya di tangsel Itu kita bikin jaringan Supaya Kelurahan segala macam Bisa akses Nah itu agak Konflik tuh Sama konsepnya Jeep Gitu ya Tapi kalau kita buat Layanan masyarakat Lokal aja Kayak di tangsel Kita bikin Inilah contoh aja Contoh dikit aja Tangsel belajar Ini Eits Sorry Salah Ada slash nya lagi Slash Moodle Ini free Jadi anak-anak SD Kelas 1 sampai kelas 12 Bisa belajar Try out Uji coba soal Dan sebagainya Free Lewat wifi Yang digelar sama Tangsel Ini kan Lokal Kenapa kita harus lewat Jakarta dulu Baru masuk ke rakyat tangsel Pasang wifi Jadi Kalau buat saya Kayak gini Gak apa-apa Tapi sarannya Jangan terlalu dibuka Ke internet Soalnya nanti ada Ransomware Virus segala macam Masuk Apalagi Nanti ada Apa Judi Ada Ada Kayak gitu Pada apal semua ya Disini Kena slot juga ya Oke Yaudah Itu satu Jadi ada masalah Walaupun saya gak terlalu setuju Nah terus disini Kalau kita lihat Di daftar isinya Saya akan lihat daftar isinya Saya gak akan masuk ke dalam ya Oke Ini tajuan pustaka Gak usah Arsitekturnya Kira-kira yang tadi Terus satu yang didorong banget Adalah IP versi 6 Oke Tidak banyak di Republik ini Yang bisa mengoperasikan IP versi 6 Salah satu yang berhasil Operasional Tangsel Jadi waktu itu kita melihat empat Ke Wak Deku Terus DKI Dignas Dan Tangsel Dari empat Yang IP versi 6nya jalan Cuma Tangsel Parah sih sebenarnya Agak Gimana gitu Gak enak juga sih Yang seru adalah Dignas punya dua lokasi IP versi 6 Gak jalan Dan ini masukan buat operator Pelkom dan teman-teman yang lain Tolong IP versi 6nya jalanin Karena ini jadi Syarat utama Supaya jaringan internet Purnitanya jalan Itu IP versi 6 Gitu ya Ini sambil gue rekam Gue upload nih Biar enakan maki-maki orang Ini Nah terus Urusan Infrastruktur di bawahnya Jadi misalnya Dari Dinas Kong Ivo Masuk ke Kelurahan-kelurahan Mereka sarannya Maka MPLS sih Cuman MPLS itu Biasanya operator banget Kalau saya pribadi Yang Anda merasa nyaman Dan Anda merasa aman Gitu aja sih Kita pilih Kalau di level nasionalnya Ada dua pilihan besar MPLS sama Maka SD1 Cuman SD1 ada masalah Karena SD1 Kita tergantung vendor nanti Kalau kita kunci ke satu vendor Yaudah semua alatnya vendor itu Semua jadi kita jadi kekunci banget Kalau MPLS Semua router Macem-macem merek Bisa ngomong satu sama lain Jadi MPLS lebih enak Sebetulnya Ini buat jaringan yang besar banget Tapi kalau untuk level kota Seperti kota Cilegon Yang ujung-ujung Mungkin 10 km kali ya Ini jadi Agak gak masuk akal sih Pakai MPLS Kira-kira kayak gitu Saya mendingan Pakai media yang ada Apakah itu wifi Apa fiber optic Terus kita jalanin OSPF Saya udah happy Cuman kita harus Hati-hati di urusan Security-nya aja Jadi enkripsi harus dijalankin Kira-kira kayak gitu Beres ya Poin gedenya itu Kayaknya yang gede banget Ini harus ada ISO 2701 Nah poin yang satu lagi Adalah di manusia sih sebenarnya Nah ini udah Ini udah Manusia-manusia-manusia Ada di bawah kalau gak salah Ini dia manusianya Ini manusia Kita perlu invest di NOC sama SOC Masalahnya di orang Akhirnya Kalau orangnya cuma satu atau dua Gak mungkin Ini orangnya Tangsel berapa ya Pak Belasan kayaknya 30 ya 19 Jadi untuk Ngoperasiin jaringan Ketika butuh orang banyak Gitu ya Karena kita kan Nyambungin ke kelurahan-kelurahan Segala macam Sampai ke sekolah-sekolah Tapi ntar biar Pak Asep yang ngomong ya Bagi ini Biar Pak Asep lah yang ngomong Oke Masalah paling besar di orang Dan masalah di orang Nanti urusannya sertifikasi Gitu ya Udah Itu urusan infrastruktur kayak gitu Yang paling besar Yang paling bermasalah di infrastruktur Satu lagi adalah Insiden cyber Jangan ngeliat muka gue Ngeliatnya kesana Masalah paling besar yang satu lagi adalah Insiden cyber Kita punya contoh kemarin Imigrasi Paling dekat itu imigrasi Sebelum imigrasi Duk Capil Kalau gak salah BSI yang lebih parah lagi Oke Nah yang paling parah dalam proses terjadinya Insiden cyber adalah Kalau saya perhatiin cara anda-anda bereaksi Pas ada insiden Reaksinya adalah Nutup atau bersihin yang Apa Yang rusak Oke Tapi tidak berusaha mencari Kerusakannya dimana Yang bikin rusak itu apa sih Gitu ya Nah Disini Ini buku Buku ini bagian dari kuliah sih Sebenarnya kuliahnya ada di Ada disini Bisa diakses Opencourse.itts.ac.id Di dalam Opencourse.itts.ac.id Ada kuliah cyber security Oke Totalnya ada sekitar 12.100 orang Yang daftar di Opencourse Ini free Gratis Yang bisa lulus Dapet sertifikat Nih saya kasih lihat aja Biar anda-anda ngeliat langsung lah ya Jadi ini kalau kita lihat Ada sekitar 12.000 orang Partisipannya 12.000 orang Nanti Ini free Terima kasih buat Comment for thanks Surfernya ada di tempatnya Pak Asef Jadi terfikasinya ke Pak Asef sih Jadi ini ada 12.147 orang Untuk yang Di atas nilai 90 Akan bisa dapet sertifikat gratis Ini ada sertifikat buat nilai 90 ya Kalau kita lihat Yang bisa dapet sertifikat Cuman 19 orang Dari 12.100 sekian orang Makanya gak aneh Kalau kita bisa Kalau ngeliat bangsanya Bangsa ini jeblok Ya orang kayak gitu kondisinya Ini yang di Opencourse.itts Saya dimintain sama Mabes Ngasih training Dimintain sama Anak-anak pejaten Ngasih training Kondisinya gak jauh beda sih Untuk Mabes waktu itu Kira-kira gini Saya ngasih training 60 orang Gak ada yang jadi Mabesat itu Hubatnya Perubahan Angkatan Darat Minta diajarin Cara bikin Seluler Sendiri Saya bisa bikin Telkom saya sendiri Jangan khawatir Ini Tangsel lagi bikin 5G sendiri Jangan khawatir Kemarin di tes Berapa? 800 meganya Pak Asep Yang bikin Pak Asep sih Bukan Ono Kita bisa bikin sendiri Kalau waktu di hubat itu Ada 60 orang Di training Selama 2 tahun Yang bisa Cuma 2 orang Satu Sersan Mayor Satu Letnan Terus di pejaten Bintang 3 Itu minta No tolong anak buah gue Di tes 120 orang Yang lulus Cuma 2 orang Kondisi real Republik ini Kayak gitu Kalau Anda mau selamat Tolong invest Di manusia Nah ini Ada orang-orang Pintar yang duduk Sebelah kiri Yang bajunya Bukan coklat Oh kalau bukan coklat Pintar ya Enggak juga sih Yang ini coklat Coklat Bersambung Nah sorry Itu bercanda Oke Terus Saya kayaknya udah mulai 30 menit nih Ini buku pegana Global Saya kasih lihat Dari isinya Biar kelihatan aja Yang perlu dikerjain Pendahuluan gak penting Sesudah Pendahuluan adalah Saya masukin ke SDM dulu nih Bab 2 nya saya SDM Oke Kita butuh orang banyak Urusannya Setifikasi SoC dan NOC Network Operation Center Sama security operation center Harus diberesin Itu dua Dengan orang banyak Nah disini bab selanjutnya adalah Proses Supaya cyber security nya beres sih sebenarnya Harus ada plan yang bener Ada do Nah ini do nya banyak banget Harus install ini Install itu Install ini Kalau kita lihat Nanti Ini dilihat Itu betul-betul di buku itu Cara nginstall nya dikasih lihat Dan kalau udah sampe Cara nginstall Biasanya Harus orang-orang Yang Sirotol Mustakim Pakai comment line Dunia hitam Kalau pakai gui Susah Ini yang baju merah Biasanya yang bisa Gak boleh punya rambut Explicit Parah Oke beres Du Sudah admin Kalau kita lihat Du nya berhalaman Banyak Panjang Dan masing-masing Du ini banyak Udah du Cek Cara ngeceknya Kayak gimana Kemudian terakhirnya Cara bereaksi Ex nya kayak gimana Sekedar info aja Disini juga Diajarin Caranya Mensimulasikan Ransomware Jadi ada Ransomware Yang bisa kita Ambil free Anda bisa Eh gak free sih Kalau ransomware ini Harus bayar Dikit lah Yang bikin Anak-anak ini Anak-anak Bandung Ini Anak-anak Cyber Army Yang bikin Giri Girindo Dikdo Yang bikin Ini ada ransomware simulator Kita bisa Bayar dikit Ke dia Udah gitu Kita ambil Ransomwarenya Ransomwarenya Disebarin di jaringan Dan kalau komputernya Kena Di-encrypt Beneran itu file Kalau anda tahu Yang namanya Ransomware Semua file itu Akan diambil Dikopiin Ke yang nyerang Jadi yang nyerang Akan punya kopinya Dari filenya kita Jadi gak aneh BSI datanya Keambil Sampai hari ini Sebetulnya Belum selesai Seurus saja Kira-kira gitu ya Jadi ini semuanya Disimulasikan Dan Ada bukunya Nah sekarang yang terakhir Smart government Ini Semuanya Kalau gak salah Saya kopiin ke Panitia sih Ada Mudah-mudahan Nyebar juga Yang ini Saya tulis Tiga jam doang Jadi waktu Saya nulis ini Saya pikir Waktu kecil Cilegon ini Kayaknya Saya gak baca Tor soalnya Kurang ajar ya Saya udah gak baca Tor Cuma dapet undangan Datang Kayaknya orang Cilegon Pengennya Smart government lah Gue nulis lah Pas baca Tornya Oh mintanya Infrastruktur Ini udah ketulis ya Udah Cuman ini buku Yang ditulis Dalam waktu Tiga jam Totalnya Empat puluh Sekian halaman doang Tapi ini adalah Cara berpikirnya Yang tadi Bagaimana kita Main data science Untuk bisa Melakukan Prediksi Kedepan Program apa yang cocok Buat Kita lah Kira-kira kayak gitu Disini ada Penjelasan untuk Ada tip dan trik Supaya sebuah Smart government Berhasil seperti apa Dan yang terakhirnya Adalah studi kasus Untuk analisa data Ini jujur Pak Asep Ini datanya Datanya Pak Asep sih Sebenarnya Ini yang terakhir ini Adalah Yang di Tangsel P Ini kerjanya Pak Asep Ini sebenarnya Saya kasih lihat Dikit aja ya Yang tangga Sope ini Ini minta maaf Bahasa Inggris Soalnya ini sebenarnya Kopian dari draft paper journal Jadi bahasa Inggris Nanti saya terjemahin ke bahasa Inggris Saya jangan khawatir Ini cara kompipasi cepat Tapi poinnya kira-kira gini Kalau kita Bisa dapat datanya Ini datanya Data payment ya Data pembayaran Semuanya Ini Datanya sih kayak gitu ya Titik-titik Banyak banget Ini titik-titik Banyak banget Ini ada titik banyak Ini ada titik banyak Ini ada titik banyak Tapi poinnya Saya waktu Ngelihat data ini Saya juga bingung Apa gitu kesimpulannya Kesimpulannya sederhana sih sebenarnya Setelah saya regresi Pakai Linear Semua Garisnya Positif Gradientnya Ini positif Semua naik ke atas Jadi kesimpulannya Sederhana sih sebenarnya Jadi ternyata dari Monitoring Tangsel P Ternyata bahwa Ekonomi Tangsel Naik Udah gitu aja sih Kesimpulannya Cuman kan Kita harus Ngelihat datanya Kalau ngelihat gini doang Bingung Tapi pas diregresi Kelihatan Gitu Itu poin besarnya Mudah-mudahan Saya gak bablas banget Terima kasih banyak Kalau ada apa-apa Silahkan email saya Emailnya Onno At Indon Saya tulis dah Biar kelihatan Gedein Gedein Ntar Saya gedein Kalau ada apa-apa Silahkan email At Indon Net Dot Id Atau Satu lagi Onno Eh sorry Eh salah ITTS ACID Kalau mau Ini bisa Kono Wipurbo Oke Kalau teman-teman Pengen ngopi Perusahaan saya Silahkan Nanti koordinasi Kirim harddisk Bayarnya gampang Semua Bayarnya Pakai doa Abis sholat Oke Terima kasih banyak Bila itu Assalamualaikum Walaikumser Saya kembalikan Sama Moderator Terima kasih Bapak Amin Saya selalu Untuk Bimbing Bimbing IT Dan Kita bisa Bimbing Bimbing Siap Terima kasih Sudah Bapak Bimbing 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 Seperti Itu Bimbing 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 Aplikasi Seperti Itu Ada Orientasi Ke Begituan Masalahan Itu Sampai Pada Pencawatan Sampai Kemudian Tadi Tadi Terakhir Tadi Terkait Bagaimana Kita Mampu Ya Bergerak Sampai Kedalam Semua Taman Nah, ini diantarannya dengan sumar kabarmen itu saja, gitu ya, atau perkisian tadi ya Bapak Ibu, dari in-calf, gitu ya, sumar kabarmen, saya kiranya langsung saja, gitu ya, tapi saya mempersilahkan, Pak Subway 22, dari sisi praktisi, bisa menceritakan praktek, gitu ya Bapaknya, praktek baiknya seperti apa yang sudah dijalankan di Kota Selatan, gitu ya. Dan itu, dari sisi publikasi sendiri, maksudnya bagaimana mungkin bisa membuat melakukan kolaborasi, gitu, dengan pemangku kepentingan lain yang berkait, gitu. Dan mungkin nanti, bagaimana potensinya berugian kita replikasi-replikasi Kota Cilemon, seperti itu. Baik, langsung saya persilahkan kepada Pak Bapak Kepala Ginas Kota Selatan, untuk memahankan pemangkannya. Kemudian, alhamdulillah, bagi alhamdulillah, bagi alhamdulillah, bagi alhamdulillah. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin dan berani saya seseja dengan beliau menjalani beliau, karena beliau ini bukan hanya sebagai ibu, dan banyak sekali beliau ini membantu kami itu sejarah dan sejarah. Jadi izin bro saya tidak cukup berani untuk memulai terlebih dahulu. Seperti yang sering beliau sampaikan ke saya, bahwa jabatan itu pada akhirnya itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Itu yang saya selalu belajar dari beliau. Dan beliau banyak sekali membantu di Takgerak Selatan, bukan hanya dari sisi birokrasi, tetapi juga apa yang tadi disampaikan kepada beliau. Itu yang kami rasakan manfaat yang luar biasa besar. Yang berikutnya kepada Bapak Ditya, khususnya moderator, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, dan disini ada sahabat hadir saya juga. Terima kasih, selanjutnya dari Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya perlu kami sampaikan beberapa hal, sebetulnya kalau bicara terkait dengan layanan tadi, Cilgong ini kalau kami memotret dari luar, sebetulnya sudah bagus. Karena Cilgong adalah salah satu ganera yang SPB Ibu minta luar, Cilgong sudah punya termal SPB. Ini canggih gitu bro. Jadi jangan-jangan permen atau perpes SPB itu menyentuhnya dari Cilgong. Artinya apa? Inisiasinya sudah sangat luar biasa. Sehingga beberapa daerah, khususnya kami ketika saya diundang untuk memaparkan ini, sebetulnya juga saya terlalu percaya diri untuk menyampaikan apa yang terjadi di Tandang Selatan, khususnya di Kota Cilgong. Kota Cilgong itu menurut kita punya inisiasi yang luar biasa. Jadi ini bentuknya sekali lagi, mengizinkan itu ya, sahabat-sahabat teman-teman sekali ya, ini sekali lagi bukan menggurui, bukan, tapi justru saya yang belajar di sini. Nah izin menyampaikan beberapa hal sesuai dengan tema yang disampaikan atau diberikan kepada sebuah sosial, terkait dengan hadir-hati kita pada hari ini. Saya mencoba memaprek, melihat Kota Cilgong dari Kota Cilgong. Artinya kami yang dari dua pemerintah Kota Cilgong. Yang pertama, ini saya perlukan ini juga dari teman-teman ya, khususnya di Kota Cilgong. Lebih paham, lebih tahu, lebih menguasai dari gabaran kondisi Kota Cilgong. Ini sekali lagi hanya kontrak yang kami terbuka.